Intro Hai, selamat datang di bibidak Seperti biasa setelah kita ngobrol-ngobrol sama narasumber atau speakers Kita juga akan melantang speakers ini untuk bermain di bibidak Dan khusus archive ini agak berbeda Biasanya kartunya kecil kayak gini hari ini Bodoh Ini lebih gini dari kartu keluarga nih Ini udah bukan kartu lagi Temen-temen ini banyak yang nanya Jual di mana mau beli Kreatif dong ya temen-temen Kalau ditanya beli di mana Semua-teman mau lihat di shopping Nah jadi menjelaskan sedikit nih Kaya Yogi tadi udah jelas juga Bidak ini adalah bikin bisnis mengadak Jadi Kaya Yogi akan ditantang dari 4 aspek yang diberikan Ada aset, ada target market dan juga ada partner Itu Kaya Yogi mau bikin bisnis apa sih Apa uangnya berapa Jadi kita mulai dari target market Silahkan dipilih Kira-kira target marketnya siapa Agak susah ya kalau kartunya gede Ini boleh langsung dibuka Boleh Target marketnya? Fans Arsenal Tidak, MU aja Target marketnya fans Arsenal Lo Arsenal masih di fansin Orang udah ini kok Bagus-bagus kerja tapi fans Arsenal Eh jangan loh, kan Acua ya Kalo dia benar Kalo dia benar Kak Yogi Fans Arsenal itu kan kita bisa nih Personanya itu seperti apa sih? Setia, walau sering di kalahkan Setia Menerima orangnya Rido Oh ya Rido Terus mungkin kalo usia Kira-kira usia berapa sih? Kalo fans Arsenal itu biasanya waktu masih ada Thierry Henry Berarti sekarang umur-umur 30 anak 1 ya? Ya 30 anak 1, anak 2 gitu ya Bener-bener Tapi kalo yang seumuran 18-19 gak mungkin fans Arsenal ya? Engga sih Mungkin Tottenham ya Hahahaha Soalnya waktu yang 18 ini ngeliatnya udah albumnya Oh iya 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 Udah gak ngeliat Thierry Henry ya? Ya bener-bener Nah sekarang kita geser ke partner Kira-kira Kak Yogi akan berpartner dengan siapa? Oke Dosen kuliah manajemen Wih ini bagus ya Karena besar langsung ketangkep kamera ya Nah waktu itu gak kenyata Kak Ya bener-bener Canggih Dosen kuliah manajemen kira-kira Apa sih di penampkai lagi? Dosen kuliah manajemen tuh Dia punya keahlian apa yang bisa dicawarkan? Dia tuh punya teori tapi susah praktek ya Hahahaha Maaf dosen-dosen gue yang menonton Tapi apakah benar begitu? Sepertinya iya Terus apa lagi nih Kak Bikin experience kaya? Experience ketemu murid-murid Iya jadi dia punya experience yang Pastinya jauh lebih unggul ya Karena mungkin banyak mahasiswanya yang Coba-coba bisnis gitu ya Jadi tau banyak kegagalan Daripada pengalaman orang-orang lain Jadi itu mungkin bisa jadi insight lah Buat Kai Yogi sendiri ya Iya insight dan Biasanya mungkin dia akan lebih apa ya Lebih strict ya Lebih strict ya Kan orang tua ya Lebih Teori ya Teoritis banget Jangan salmi Eh lu jangan Kayak gitu nanti bahaya Nanti banyak-banyak pelaturan Jadi rem Jadi remnya Kaya Yogi gasnya ini remnya nih Ya ini Oke Nah ini kira-kira punya satu aset yang akan diberikan ke Kai Yogi sendiri Apa tuh? Silahkan boleh diambil Ini asetnya dari mana nih citanya? Asetnya ditemunya dari Mamang Bagi sendiri Apa tuh? Lahan kosong satu hektare di pinggir pantai Asyik Jadi gue punya lahan kosong Target market gue fans Arsenal ya kan? Berarti fans Arsenal yang suka ke pantai ya kan? Untuk menyendiri karena gak mau disengin ya Partner gue adalah dosen kuliah manajemen Satu lagi Untuk modal yang diberikan Kan kalo bikin bisnis juga harus tau lah ya Kapasitasnya berapa Mau bikin langsung seluruh Indonesia ya Kalo gak ada duitnya gak bisa Oke Berapa sih uang yang akan diperima? Oh gak keliatan ya ini Gak keliatan berapa tuh? Ini 100 juta 100 juta rupiah Oke Dengan uang 100 juta rupiah Dan juga Satu lahan kosong di... Lahan kosongnya satu hektare loh gak? Di pinggir pantai Target marketnya fans Arsenal Dan partnernya adalah dosen kuliah manajemen Kira-kira mau bikin apa sih? Oke Ini yang gue pikirin ya Karena lu punya fans Arsenal yang gak banyak-banyak banget Jadi niche market ya? Bercanda ya guys Jadi gini Pertama Untuk punya lahan kosong satu hektare Terus lu punya dikasih duit 100 juta Kalo dari gua Gua akan Bilang ke partner gua yang dosen manajemen Dia harus bikin Satu tempat kayak food court Oke Dengan tenda-tenda Supaya dia bisa manajemen Masing-masing Karena untuk tenda dengan ukuran yang Seperti futsol-futsol gitu Gua rasa 100 juta cukup Oh ya Terus lu tinggal tambahin Kayak dekorasi Supaya anak-anak fans Arsenal itu Mau foto-foto gitu ya Kan biasanya tuh yang suka foto-foto Kirim-kirim ke grup WhatsApp kan Umur-umur bapa-bapa anak satu ya Iya Betul sekali Nah jadi gua pikir 100 juta itu Bahkan cukup Untuk menyewa-nyewakan Ke berbagai vendor Oke Nah gua rasa bakal Sangat enak buat nongkrong Bisa rame juga Dengan terkonsep gak? Konsepnya Apakah harus ke Arsenal nih Atau gimana? Enggak harus ya Sebenernya ya Karena Arsenal itu sebenernya Tipe orang yang tadi Setia dan penyabar ya kan Jadi kita butuh Sesuatu yang Mungkin gak rame Tempatnya Tinggi pantai lagi Tinggi pantai lagi Sambil ngeliat highlight semalam di pantai gitu Gak Ya ya Tapi Harus Arsenal banget lah ya 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 Tapi karena tipenya tadi Tipe nya Jadi Dengan konsep tadi Sebenernya berarti Food court lah ya Ya kalo gua pikir Kalo lu punya lahan besar Kalo lu punya 100 juta Lu gak mungkin lu dekor semua Ah iya iya Lu gak cukup Pilihannya adalah Lu sewain lagi Sebelah Sebelah berarti Buat fans Tottenham Buat fans Chelsea Lu bagi-bagi 4 Lahan 5 lahan Masih cukup kok Nah tapi gua memilih Kita harus Coba aset yang kita punya Itu kita maksimalin Nah karena ada 1 hektare Kita gak mungkin 100 juta itu Dipake Bakal kurang duitnya Nah jadi Yang make sense lah Kalo kita bikin bisnis itu Satu Kita punya perhitungan Untuk keuangan itu Kita harus bener-bener Hitung Sebenernya mampu gak sih? Kalo gak mampu Pikir second opinion lah Atau lu cari partner lain Yang punya duit Yang punya duit Karena kan dosen Kenapa itu? Ya dosen Kalo gua punya partner Resist kakol kan Beda Mungkin gua bisa bikin Di lahan ini Disneyland gitu kan Indahin stadium Arsenal ke sini Oh iya Ya Disneyland Bener Tapi itu ya Berarti pakenya ya Sebagian belanja dari 1 hektare Atau dibiarkan Ya natural aja Jadi pelan-pelan pengembangannya Ya bener Kalo gua rasa Kita harus hitung 100 juta itu bisa dapet Si tenda itu berapa vendor gitu ya Nah kita bisa hitung juga Penyewaan dari vendor itu berapa Atau mau sistemnya Misalkan komisi dari Berapa omset mereka Terus butuh Bangku meja Ya karena kita yang sediain Bukan si orang-orang vendor yang sediain Kayak gitu sih Visanya ya Alami kan Good juga Apalagi nih pandemi Harus terbuka Keuntungan Ini visible ya berarti bisnisnya ya Visible Visible Kira-kira nama tempatnya apa tuh Kalo dibikin Nama brandnya ya Iya Wenger Beach ya Hahaha Beach nya pantai guys Beach nya pantai guys Iya bener-bener Wenger Beach Tolong ya di edit ya Beach nya Pantai B-A-C-H ya Tolong nanti Tolong nanti Jangan salah Tolong nanti Saya mencemarkan nama baik Gitu Jangan karena Podcast ini Nama baik saya Ini kan lucu-lucuan aja teman-teman Jadi Tadi udah Kak Yogi udah bikin bisnis mendadak di kita Kita bisa lihat tadi Beberapa yang take away sih adalah Ya kalo memang lu cuma punya modalnya sedikit Gak usah langsung dipake semua Jadi pake lah Sesuai kemampuan Dan juga harus ada proyeksinya juga keuangannya ya Kak Bener Karena salah satunya kan Dari lahan ini Dari modal Kadang kita pikir harus ada Jangka panjangnya Visi lu apa Misi lu apa Jangan-jangan Memang dari 1 juta itu Nanti lu ada tingkatan berikutnya lagi Udah pengumpulkan 1 juta lagi Apa lu mau bagi Bagi hasil Sama partner lu Atau lu mau gulung lagi Nah kalo kata yang bubble shop itu Gulung terus Oh digulung terus Gak dibagi Gak dibagi Gak dibagi Karena kan kita Investor itu dibilang Lebih sedikit sih Jadi kita gak ada hasil Ya kita gulung lagi Jadi cabang Jadi cabang lagi Jadi cabang lagi Jadi cabang lagi Iya kalo gak Gak susah ya Oke Kak Yogi Thank you banget Udah sharing lagi Udah main juga di Bipida Dengan ide bisnis yang luar biasa tadi Wenger bitch Semoga Sekali lagi captain sukses kedepannya Dan juga untuk wenger bitchnya Iya 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 Semoga tercapai Kita bisa support nanti Panggilin fans Arsenal Oh iya 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 Terus kali kita upload content Arsenal itu Selalu rame Oh gitu Iya 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 Tapi rame nya Ngetawain Arsenal gitu Jangan guys Jangan ya Dukung Dukung Arsenal Oke kak Yogi Thank you banget Thank you banget sekali lagi Udah main ke teman start up Dan juga ikut di RKX 2021 Thank you thank you Bye teman-teman